Intro Meski menang, masih ada evaluasi untuk Timnas U23 Indonesia. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, subscribe dulu channel ini, agar kalian tak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Pada pertandingan ini, pelatih Sinta yang menyatakan bahwa ada beberapa evaluasi. Yang masih menjadi pekerjaan rumah dari Dauda, terutama dalam sektor pertahanan. Seusai lagak, pelatih Sinta yang mengatakan bahwa para pemain telah bekerja keras demi meraih kemenangan. Ia menyebut meski tertinggal terlebih dahulu, timnya bisa mengembalikan keadaan menjadi 2-1. Dan perkembangannya kelihatan sangat baik. Saya melihat karena ini uji coba pertama, jadi para pemain ada yang merasa grogi. Apalagi pada pertandingan ini, kita menggunakan lapangan sintetis dan memang beda lingkungan seperti makanan dan cuaca. Jadi memang masih dalam proses adaptasi, kata Sinta Yong. Pada pertandingan ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut menyatakan bahwa ada beberapa evaluasi yang masih menjadi pekerjaan rumah Dauda muda, terutama dalam sektor pertahanan. Kami akan terus perbaiki kekurangan dari tim ini. Semoga dilaga uji coba selanjutnya dapat lebih baik lagi. Dan puncaknya saat melawan Australia, mendapatkan performa terbaik pada pertandingan ini juga. Kami tekan kan, pemain untuk bermain firefly, jadi tidak boleh terpancing emosi dan menghargai pemain lawan. Tambah Sinta Yong. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut kembali mengatakan, penggawa Garuda muda harus bisa beradaptasi dengan lingkungan Stradion Dukan B yang menggunakan lapangan sintetis. Yang akan menjadi penuh menghadapi Australia di kualifikasi Piala Asia 2022 nanti. Kemenangan tim nasi Indonesia ini, semoga berlanjut ke laga uji coba berikutnya. Melawan Nepal pada 22 Oktober 2021. Dan puncaknya melawan Australia di kualifikasi Piala Asia U23 2022 pada 27 dan 30 Oktober 2021. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!